Bagaimana kita memelihara merawat buah saya dengan baik-baiknya akan sekilas Pak Wahyu akan mencapai dengan pandangan dan juga dari Pak Encik. Yang perlu diperhatikan itu pertama itu dari media. Media itu kunci dari kelangsungan hidup pohon itu sendiri. Media apa yang bagus tentu media yang sehat. Jadi nggak asam, nggak ada basah. Jadi pH-nya itu inima 6. Lebih tinggi, lebih bagus. Setuju ya. Nah itu juga perlu diperhatikan. Terus apa aja materialnya? Nah kalau untuk bonsai-bonsai yang setengah jadi sampai yang jadi, sudah matang, itu di samping untuk hidupnya tentu media ini harus ada fungsi. Fungsinya dia sebagai hidup dan dia di dalamnya ada nutrisi. Jadi kandungannya dia itu yang jadi atau yang matang itu ada pasir. Pasir tentu ada pasir malang, pasir sungai. Terus pasir banyak ada geolit. Pasir itu ada pasir-pasir dari kaput, gunung-gunung gitu. Batu itu juga bisa difungsikan. Cuma harus ada proses. Jadi ketika ada pasir langsung aja dicampur itu kurang bagus sebetulnya. Harus diproses dulu. Yaitu ya harus ada diayak. Jangan sampai pasir-pasir yang besar gitu Pak Cece. Pak Cece. Ya harus ada diayak yang halus. Ya. Karena itu fungsinya banyak buat poros gitu. Poros. Poros ya. Ya. Biar ketika penyiraman nggak ngenang. Itu akibatnya ntar terjadi pembusukan akar. Dan selain ada pasir menggunakan campuran humus. Humbus. Humbus. Humbusnya ada humus bambu. Humbus kandang. Banyak. Itu di pasaran juga sekarang. Kalau sekam itu bisa. Sekam bisa. Cuma kalau nggak ada pasir, ya sekam. Kalau pasir ada, sekam. Nggak usah. Jadi memang dari media tanah itu. Yang jelas mereka itu media itu harus satu persif. Persif. Ya. Kemudian ada nutrisi. Iya. Sekarang. Ya. Tentu. Mungkin ini nggak jadi patokan. Tapi biasanya kalau di Bandung itu pakai pasir, humus. Terus tanah sedikit-sedikit buat pengikat tangan air, sifatnya. Terus kalau lebih baik lagi dibikin bokasi, bokasi atau bikin kompos, itu udah diolah, udah diproses. Di fermentasi, cuman dikeringkan. Jadi di samping media, dia juga ada nukisnya sebagai organik. Kemudian dari media tanah itu, hal yang lain, dari karakter tanaman sendiri, apakah di cuaca panas yang terbuka atau penyiriamannya sehari sekali atau bagaimana? Jadi penyimpanan atau penempatan pohon, baik pohon setengah jadi atau setengah jadi, itu menentukan sekali alangkah baiknya atau idealnya langsung penang matahari. Panas langsung matahari. Jadi jangan khawatir ya terhadap itu. Iya, jadi biar pohon itu sehat, segar. Karena penyiraman juga perlu diperhatikan. Apakah sehari sekali, apakah dua sekali, sehari sekali. Itu tergantung dari karakteristik pohon itu sendiri. Alangkah baiknya pagi atau siang. Pagi nggak bisa, bisa siang. Siang nggak bisa, bisa sore. Panci, gimana nih Panci, Panci kalau merawat pohonnya seperti apa nih, tips-tipsnya yang bisa diberikan oleh Panci ini? Nggak jauh, hampir sama juga. Cuma ada dua faktor itu, ya misalkan kalau bahan, betul itu beda. Misalkan yang tadi dibilangin, beda dengan yang udah di pot tipis. Itu kan rentan dengan gimana caranya media kecil, tapi nutrisinya banyak. Nah itu udah di dalam pot, yang udah misalkan setengah jadi ke atas. Beda dengan bahan itu memang memerlukan media agak-agak banyak. Soalnya untuk kendaraan pohon akar, supaya bebas gitu. Jadi nggak jauh. Tidak ada genangan. Tidak ada genangan, poros tetap itu berlaku. Cuma gitu aja perbedaannya antara bahan mentah dengan bahan yang sengaja yang udah diutarakan sama suku. Bisa aja. Baik, para pemirsa penindah pohon. Sub indo by broth3rmax